Mengaku sebagai anggota Pas Pampres, seorang pria beratribut TNI membawa kabur motor sport milik Arifin Latif. Saat akan bertemu, korban dijanjikan pekerjaan sebagai Satpam di kantor Kementerian Perhubungan dengan gaji 3,2 juta rupiah. Pria beratribut TNI ini membawa kabur motor sport milik Arifin Latif dari pelataran parkir gedung Kementerian Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku berdali ingin mengetahui kondisi motor korban karena korban berniat menjualnya. Arifin sempat mengejar pelaku namun kehilangan jejak. Pertemuan Arifin dengan pelaku berawal dari Facebook. Korban yang saat itu tengah mencari pekerjaan ditawari pelaku menjadi Satpam di kantor Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat di Rektorat Lalu Lintas Jalan dengan gaji 3,2 juta rupiah. Karena berminat, korban pun diajak bertemu di Jalan Tanah Abang Dua, Jakarta Pusat. Sesampainya di lokasi, pelaku mengalihkan pembicaraan ke motor sport korban yang memang akan dijual Arifin. Kok dia kayak saya bingung tuh dia langsung kayak pengen kayak minat banget motor tapi ngapain ngetet TNK. Nah disitu saya udah nganggu bang, TNK udah di dia, ngapain nanya-nanya, ngasih petek, ngasih nanya-nanya motor. Ya, kuncinya ada nggak saya mau tau suaranya dong, masih bagus tepang kok. Yang lain, saya kira mau dites, ditesnya nggak jauh tau ya, dibawah, 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 kabur. Berbeka rekaman video yang dimilikinya, korban telah melakukan kejadian tersebut ke posik Metro Gambir. Arifin berharap motornya bisa segera kembali dan pelaku yang mengaku sebagai anggota pas pampres ditangkap. Sub indo by broth3rmax